Jika kamu ingin menarik perhatian seseorang dengan memberinya sikap spesial yang telah banyak kamu latih, jangan berkecil hati jika kamu tidak diperhatikan. Rata-rata dibutuhkan tiga upaya sebelum orang dapat membaca tanda yang kamu buat. Kamu benar-benar dapat membaca pikiran jika memperhatikan arah yang dilihat orang saat dia berpikir. Jika dia melihat ke bawah dan ke kiri, artinya batinnya sedang berdebat dan memutuskan sesuatu. Orang akan melihat ke bawah dan ke kanan saat mencoba mengingat sesuatu atau menggunakan imajinasinya. Saya lulus ujian hari ini dan saya lulus ujian lagi hari ini. Perbedaan kecil tapi perhatikan, satu kata saja sangat berarti. Lagi berarti dia ingin menunjukkan kepandainya atau dia hanya pamer. Ingin seseorang tidak keras kepadamu, angkat alismu. Ini pertanda kamu rentan saat ini dan butuh perlindungan. Orang akan bereaksi sesuai dengan itu. Orang akan meniru bahasa tubuhmu jika dia menyukaimu dan ingin kamu menyukainya juga. Cobalah beberapa sikap dan gerak tubuh yang khas selama percakapan. Jika dia menirumu, kamu akan berhasil memikatnya. Sikap tubuh akan menunjukkan segalanya tentang kepercayaan diri seseorang di depanmu. Berdiri tegak dan mengangkat kepala berarti ambisi dan harga diri yang tinggi, membungkuk dan pandangan ke bawah berarti sebaliknya. Jika seseorang dengan jelas mengingat beberapa hal kecil tentangmu yang bahkan tidak kamu ingat, orang ini jelas sangat menyukaimu. Jika selama percakapan seseorang menyingkirkan benda yang menghalangi kalian, percakapan ini sangat berarti baginya. Ketika kita ceroboh dan melakukan kesalahan, kita lebih manis dan lebih menarik, dan tanpa sadar, kita tahu itu. Jika seseorang menjadi ceroboh di dekatmu, dia sangat ingin memercayaimu dan lebih dekat denganmu. Jika seseorang meminta bantuan kecil kepadamu, dia memercayaimu dan ingin membangun hubungan yang dapat dipercaya denganmu. Ini seperti investasi kecil untuk sesuatu yang besar, dan kamu juga dapat memanfaatkannya. Seseorang suka orang yang pernah membantu. Mulailah percakapan dengan orang yang kamu sukai, lalu mengangguk dan tersenyum setelah kamu mengucapkan kata tertentu. Jika dia mulai sering mengatakannya juga, perasaan kalian sama. Jika seseorang marah kepadamu, reaksi alaminya adalah menjauh. Tapi coba lakukan sebaliknya, tetaplah di dekatnya. Semakin dekat kamu, semakin sulit orang itu marah kepadamu. Periksa apakah seseorang diam-diam mengawasimu di tengah orang banyak. Menguap saja, itu akan membuatnya menguap juga, karena menguap itu menular, terutama jika berasal dari orang yang kita perhatikan. Buat komentar kecil pada penampilan seseorang begitu kamu bertemu dia. Itu tidak harus pujian, dan itu jelas tidak perlu kritikan. Komentar tentang warna mata akan sangat berkesan, kamu akan langsung menarik perhatiannya, dan dia akan mengingatmu. Seperti apa suara ibumu, atau nenekmu? Semoga terdengar hangat, lembut, dan ramah. Mendengar orang dewasa berbicara pelan dan tenang dengan nada yang hangat, memiliki efek menenangkan pada anak-anak, dan bahkan pada hewan peliharaan. Orang dewasa juga memperhatikan hal ini. Jika suara seseorang terdengar dingin, kaku, dan terburu-buru, kita mungkin beranggapan bahwa si pemilik suara tidak mampu memahami perasaan orang lain. Ini bukan hanya di pikiranmu saja. Ketika kamu merasa percaya diri dan tahu apa yang harus dilakukan, kamu cenderung menaikkan suaramu saat bernegosiasi atau berdebat dengan seseorang. Kamu juga dapat memperhatikan seberapa sering dan kapan kamu meninggikan suaramu, dan akan berbicara dengan antusias. Semua ini membuatmu terdengar seperti seorang pemimpin, dan orang-orang akan cenderung mendukungmu. Hanya dengan meninggikan suaramu dan berbicara kepada orang lain dengan ketus dan dingin, membuatmu terdengar seperti berusaha menutupi kurangnya pengetahuan atau pengalamanmu. Itu bukanlah seseorang yang dipercaya orang lain untuk memimpin. Jika kita stres, pita suara kita cenderung menegang. Ini akan membuat suaramu terdengar serak dan tidak stabil. Kamu mungkin juga gagap saat menyusun kata. Secara keseluruhan, ucapanmu akan terdengar berantakan, sehingga memberi kesan bahwa kamu seorang yang stres dan diliputi kecemasan. Orang yang percaya diri akan memiliki nada yang halus dan mantap. Akan menjaga volume suaranya pada tingkat yang nyaman, stabil, dan kata-kata mereka akan keluar dengan kecepatan yang stabil. Pita suara yang menegang pada orang stres akan mengendur pada seorang yang percaya diri. Ini memungkinkan aliran udara yang stabil, sehingga orang tersebut akan terdengar tetap stabil dan tenang. Orang lain akan menganggap orang ini kuat dan percaya diri.